Intro Jalan warga kerajaan hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan Dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya Tetapi kepada kita yaitu para Joshua, Tuhan berjanji Tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau Tidak ada Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan Karena kita bukan manusia biasa Kita manusia yang disertai oleh Tuhan Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa kamu biarkan kami dalam situasi ini? Sudah menghina Tuhan Roh kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu Tuhan ada di antara kita Dan dia janji tidak akan membiarkan Until the end of the age Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya Tidak kepada semua orang tentu saja Kepada keluarga kerajaannya saja Dan dia berkata, setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu Menjadi milikmu Saya tidak ada waktu untuk bersaksi Tapi seringkali saya mengalami hal-hal semacam itu Dan benar-benar Tuhan berjanji Cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan Di dalam Yosua 1 Ayat yang ke-7 6, 7, dan 9 Ada perintah Tuhan Ya, supaya kita menguatkan diri kita Be strong And very courageous Courageous untuk tabah Untuk tabah Kenapa banyak orang putus asa Bahkan ada yang bunuh diri Karena tidak tabah, saudara Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama Dia mungkin knockdown Tapi tidak knockout Mungkin saat ini saudara mengalami Setelah lockdown menjadi knockdown No Yang penting tidak knockout Tuhan berjanji menyertai Tidak pernah membiarkan Dan tergantung daripada kita Percaya tidak dengan janji Tuhan ini Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri Kalau kita takut Kalau kita gemetar Seharusnya yang gemetar itu musuh Sebab apa? Tuhan itu menteror musuh kita Yaitu kuasa-kuasa kegelapan Ingat Bagaimana ketika sang putra Tuhan itu berjalan Dan semuka bumi ini Iblis-iblis gemetar Ketakutan Dia cuma hadir Dia belum ngapa-ngapain Dia belum doa Belum melakukan sesuatu Orang sudah ketakutan Rojat sudah ketakutan Karena itu umat Tuhan Kenalilah The power of the promise Tuhan berjanji Pertama menyertai Tidak membiarkan Tidak meninggalkan Itu sudah Harga mati Saya pasti Itu ilmu pastinya Tuhan Karena itu jangan khawatir apapun Nikmatilah hadirat Tuhan Nikmatilah hadirat Tuhan Ketika kita belum dirumahkan Kita gak merasakan hadirat Tuhan Di rumah kita Kita pikir hadirat Tuhan Kalau kita di pertemuan besar Di gedung gereja Dan sebagainya No In your very house Di dalam rumahmu Kamu bisa mengalami Kehadiran Tuhan Gak usah dua tiga orang Satu orang saja Tuhan hadir Mas ingat Bagaimana Yesus datang Pada seorang perempuan Samaria Yang dihina seluruh kota Dia datang kepadanya Membangkitkan dia Dan dia menjadi Pemberita Tentang Kristus dan keselamatan Pada seluruh kotanya Yang bisa menggagalkan Cuma kita sendiri Tetapi selanjutnya Ada bagian daripada Joshua Bagian dia adalah Ayat yang ke delapan Yaitu merenungkan Firman Tuhan Siang dan malam Memperkatakannya Mempercayainya Dan tidak menyimpang Ke kiri dan ke kanan Dan janji Tuhan A good success Akan ngalami Perjalananmu berhasil Dan engkau akan ngalami Sukses yang sejati Sukses sejati Bukan harta benda Sukses sejati adalah Mengenapi Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita We have a good success Warga kerajaan God bless you Amen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati